Surat edaran Kapolri tentang hate speech bukanlah sebuah regulasi kepolisian, melainkan sebuah pemberitahuan kepada anggota polisi agar dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menebar ujaran kebencian tersebut. Sebab dalam pelaksanaannya, jika ada masyarakat yang terbukti menyebar ujaran kebencian yang berbau sara ataupun fitnah, sebelumnya akan dilakukan mediasi terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat dapat terhindar dari tindak bidana. Namun langkah hukum dapat segera dilakukan jika dari ujaran kebencian atau hate speech tersebut terdapat delik aduan dari masyarakat. Surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech ini diharapkan dapat mengontrol jalannya pilkada serentak Desember mendatang. Sebab, jalannya pilkada rentan dengan adanya provokasi dan kampanye hitam. Pratiwi Kusuma, Marsilinus Agung melaporkan untuk NAD. Nah, jika kita bicara mengenai media sosial atau netizen begitu ya, ini fenomena yang memang keluar dari netizen dan juga dari media sosial ini luar biasa banyak. Nah, salah satunya adalah meme kan? Nah, sebenarnya meme ini menghibur, tapi bagaimana sebenarnya aturan-aturannya? Dan apakah...